Agrina Group melalui cabang perusahaannya PT Karyaboga Mitra dan PT Karyaboga Kesuma bersama Bupati Sambas Adbah Romi Suhaili melakukan penyempertan disinfektor di areal perusahaan. Jumat 3 April 2020 di Dusun Prajo, Desa Madak, Kecamatan Subah. Selain Bupati Sambas, turut serta dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupati Sambas Dr. Fatah Marjunani, Perwakilan PT Karyaboga Mitra dan PT Karyaboga Kesuma, Ferkop Imcam Subah, Perangkat Desa, serta Masyarakat Desa Madak. Kepada CSM TV, Bupati Sambas Adbah Romi Suhaili mengapresiasi peran serta pihak perusahaan serta menyampaikan tujuan penyemprotan disinfektan bersama Ferkop Imcam, guna mencegah menyubarnya COVID-19 di Kabupaten Sambas. Pada kesempatan tersebut, Adbah mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang mendukung kegiatan penyemprotan tersebut. Alhamdulillah hari ini kami berada di Kecamatan Subah, Desa Madak, Lusun Prajo di Subah. Tentu aktivitas hari ini kami bersama Porkop Imcam, ada Bapak Camat, ada Bapak Kaposek, kemudian juga ada Bapak Pulau Desa, dan bersama perusahaan, perusahaan KBM. Kami hadir di sini dalam rangka melakukan penyemprotan di satu dusun, satu RW di Kecamatan Subah ini. Dan yang menjadi fokus kami adalah ODP yang ada di desa ini. Mudah-mudahan kegiatan ini didukung oleh semua warga masyarakat, didukung oleh semua stakeholder yang ada di desa. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Camat, kepada Porkop Imcam yang telah ikut aksi nyata pada hari ini untuk terus kita mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa kita bersama-sama di garda terdepan untuk melawan virus Corona C19 ini. Dan terima kasih kami ucapkan secara khusus kepada perusahaan KBM yang mendukung acara ini dan saya berharap ke depan banyak yang kita lakukan untuk aksi-aksi nyata agar masyarakat semakin cerdas untuk bisa mandiri di garda terdepan untuk menjaga masyarakat semua dari apa yang tidak kita hendaki terkait dengan COVID-19. Terima kasih semua. Sukses selalu. Jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh kita. Ikuti petunjuk kesehatan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan lakukan olahraga setiap hari. Kemudian untuk menjaga jarak diantara kita jangan sampai kita ikut pada acara-acara keramaian yang menyebabkan memudahnya penularan C19. Mari kita putus rantai penyebaran virus COVID-19. Agar virus Corona bisa dicegah, ia menghimbau masyarakat Kabupaten Sambos untuk menjaga pola hidup yang sehat dan menjaga jarak dari keramaian serta mematuhi aturan pemerintah. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap taat dan patuh dengan petunjuk dan protokol kesehatan. Ikuti semua petunjuk kesehatan. Himbawan pemerintah, himbawan kementerian kesehatan, himbawan Bapak Kapolri, kita taati, kita petunjuk. Dengan patuh kepada petunjuk itu, insya Allah dalam waktu dekat kita selesai dari persoalan Corona ini. Jika kita tidak patuh, jika kita tidak taat, jika kita ngeyel, jika kita minggal, maka kapan akan berakhir ini? Dan tidak tahu, hitungan 14 hari akan selalu mundur jika kita tidak taat, jika kita tidak patuh. Mundur. Besok 14 hari ke depan, lusa 14 hari ke depan lagi, ini kapan 14 hari akan berakhir? Tapi jika kita taat, patuh, dan komitmen dengan protokol kesehatan untuk ikut kesehatan, insya Allah akan cepat berlalu. Cuci tangan, bersihkan tangan dengan sabun, kemudian hindari pertemuan-pertemuan dalam bentuk jumlah yang banyak, kemudian ada physical distance, jaga jarak di antara kita. Seharusnya kita antara 1 meter atau 1,5 meter jarak yang kita, antara kita dan orang lain. Dan bagus sekali kalau setiap hari kita olahraga, berjemur, dan saya yakin masyarakat di sini, di sumpah ini, biasa berjemur, masyarakat pekebut dan petani, saya pikir juga itu sangat-sangat sehat. Dan jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah kita menjaga daya tahan tubuh kita. Jangan tertular dan jangan menularkan. Putus mata rantai penularan itu. Terpisah, Wijayanto General Manager PT Karyabogami telah menjelaskan upaya yang dilakukan perusahaannya. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Dusun Perajo, Desa Madak, Kecamatan Subah. Selain di Kecamatan Subah, ia juga menyampaikan pihak perusahaannya telah melakukan penyemprotan di Kecamatan Tebas yang masih masuk areal perusahaan perkebunan PT Karyabogamitra. Kami dari KBM dan KBK melakukan desinfeksi terhadap rumah-rumah di Dusun Perajo, Desa Madak, Kecamatan Subah. Hari ini dihadiri oleh Bapak Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, beserta Ketombongan, termasuk dari Bukitika. Ada pun tujuan adalah bersama-sama untuk melawan COVID-19. Inilah bentuk tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah. Bentuknya merupakan satu tujuan sama-sama pemerintah segera menuntaskan wabah COVID-19. Selain itu, secara periodik selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada karyawan yang berasal dari sekitar lusun, harus melakukan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan, tentunya terutama untuk menghindari adanya keramaian. Dan setiap saat setiap karyawan yang akan bekerja, selalu kita tes suhu tubuhnya. Kalau memang di atas 37 derajat, kita arahkan ke klinik untuk diperiksa. rutin di setiap kita masuk perusahaan, juga dilakukan adanya fasilitas cuci tangan. Untuk wilayah lingkup perusahaan, selain di Kecamatan Subah, kita sudah lakukan di wilayah Kecamatan Tebas, melibuti Dusun Maribas, Seretayon, di lingkup Kedondong, kemudian di lingkup perusahaan PT RWK. Dan ini akan rutin program ini akan kami jalankan dengan tetap semangatnya adalah melawan COVID-19. Kepala Desa Madak Nelson dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PT Karyaboga Mitra menggelar kegiatan penjagaan virus corona bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya menjaga pola hidup yang sehat. Bupati yang terah datang di Dusun kami, desa kami, di mana kita bersama-sama untuk penindakan virus COVID-19 ini. Kami juga berterima kasih kepada pihak perusahaan KBM yang telah berusaha dan bersama-sama untuk penjagaan di lingkungan Desa Madak ini khususnya dan Dusun Pengapit, eh apa, Dusun Prajo ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Pindah yang juga bersama-sama dengan kami seluruh masyarakat Desa Madakusun Prajo ini bersama-sama kita bertindak untuk penanggulan COVID-19 ini. Dan beginilah Pak situasi Desa kami dan apa, di lingkungan ini khususnya Dusun Prajo meriuk ini tentang penerangan juga memang belum ada dan tadi Bapak juga sudah mengalami kelangsungan perjalanan di tempat ini jalannya juga masih kurang baik dan jembatan-jembatan dan serana-serana lainnya. Hendra Kepala Dusun Prajo Desa Madak Kecematan Subah mengucapkan terima kasih kepada Manajemen PT Karyaboga Mitra dan pemerintah daerah yang respon dengan kondisi saat ini sehingga masyarakat merosekkan hadirnya pemerintah dan perusahaan yang berinvestasi di wilayahnya. Pak gimana Pak tanggapan Bapak dengan adanya penyemprotan di desa ini? Baik, terima kasih saya atas nama Kepala Dusun Prajo Desa Madak mengucapkan banyak terima kasih dari pihak perusahaan KBM-KBK dan Bapak Bupati Bapak Binsa Kapolri saya atas nama warga saya kami dari warga Dusun Prajo sangat berterima kasih dari tim yang telah peduli dengan kesehatan mengatasi COVID-19 ini semoga kami harapan kami dari Dusun Prajo warga Desa Madak kami sangat berterima kasih dalam hal yang telah dilaksanakan pada hari ini semoga dalam harapan kami COVID-19 ini akan berakhir dengan tidak akan terjadi di kami Dusun Prajo dalam hal ini kami masyarakat Dusun Prajo sekali lagi kami ucapkan terima kasih pak dari pihak manapun dan saya sebagai Kepala Dusunnya Bapak Hendra saya mengucapkan terima kasih sedalam lalu terima kasih pak dari ponton di lapangan tampak Bupatnya Sambas Adbah Romy Soeli memberikan himbawan kepada masyarakat Desa Madak dan turun langsung melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga JSM TV madahkan Nyi 1,2,3 lagi selamat menikmati